Komplek, nomor punggung tujuh, Trimbir, nomor punggung satu, Luki sebagai toaster. Komplek, nomor punggung tujuh, Trimbir, nomor punggung satu, Luki sebagai toaster. Kedua tim pertandingan dimulai agensi kebahagiaannya. Hitam berkombinasi merah-putih, inilah tim tanggung dari. Sesudah perjabatan tangan, akan diambil gambarnya terlebih dahulu. Dua kali gambar, di depan dan di belakang. Untuk kedua tim supaya diambil gambarnya terlebih dahulu. Terima kasih. Ya, semua tim, untuk kedua tim, diambil gambarnya dua kali foto. Ayo mas, kalimat saja. Mohon untuk difoto dua kali cepat di depan dan di belakang gantian. Yang mana, para penonton, pemain. Yang mana, para penonton, pemain. Jangan khawatir, jangan khawatir, nanti bisa putus bersama. Para penonton, perempuan, khususnya cewek, sudahkah memakai pempes dobel. Karena di sini, saya juga laki-laki. Tapi melihat penggantengan-penggantengan ini akan terpesona tentunya. Sebelum pertandingan dimulai, akan saya perkenalkan nama-nama kedua tim dari tim Perpoka dan tim Kalimazadar. Ada pun, dari Kalimazadar. Ada pun, dari Kalimazadar. Nomor punggung 9, Arfan Nur. Nomor punggung 4, Anton. Nomor punggung 2, Anggir sebagai kapten. Nomor punggung 5, Rico. Nomor punggung 11, Rino. Nomor punggung 6, Vijay. Nomor punggung 7, Caki sebagai doser. Nomor punggung 12, aku yang diofisiali oleh beliau, Mas Hadi. Aku yang diofisiali oleh beliau, Mas Hadi. Inilah susunan nama pemain dari tim Perpoka Kaligowo. Ada pun, dari Kalimazadar. Nomor punggung 5, Barokas. Nomor punggung 8, Komplek. Nomor punggung 7, Trimbir. Nomor punggung 1, Luki sebagai doser. Nomor punggung 6, Ayat. Nomor punggung 3, Henry. Nomor punggung 11, Irpon. Nomor punggung 9, Bejo. Nomor punggung 10, Devman. Nomor punggung 12, Arifin sebagai libero. Nomor punggung 4, Adi. Sebagai kapten. Yang diofisiali oleh beliau, Bapak Arif. Yang diofisiali oleh beliau, Bapak Arifin sebagai pro-liga. Ya rahasia, tapi... Bapak Arifin sebagai pro-liga. Bapak Arifin sebagai pro-liga. Mohon perhatiannya untuk para penonton semuanya. Yang... Mohon perhatiannya untuk para penonton semuanya. Harus hati-hati waspada dengan datangnya pola. Walaupun ini sudah ada jaringnya, tapi bisa jubur jaring. Jangankan cuma garing pengaman itu. Itu netnya bisa ambrol. Karena di sini banyak sekali hujan-hujan jemis. Seperti hujan batu. Maka dari itu untuk semua tim yang berada di depan. Supaya estera hati-hati.